Pada pagi ini saya ingin mengatakan izin membantu baca untuk jalankan perjalanan di rumah. Yang terhormat, Kepala LLGP wilayah 4, Dr. M. Sangsuki S.P.D.N.B. Menjum Sumpir 4. Yang terhormati, Ketua dan Anggota Pembina yang paling aktifkan. Ketua dan Seri dan Pengurus yang paling aktifkan. Ketua dan Anggota Pegawas yang paling aktifkan. Ketua dan para wakil ketua setiap hari yang paling. Ketua, Sekretaris, dan para Anggota Senat Akademik setiap hari yang paling. Para Ketua Lembaga, para Kepua Prodi, dan para Pejabat Kususat Tengah setiap hari yang paling. Para dosen tetap setiap hari yang paling, serta para Kepala Bagian dan para Kepala Subbagian setiap hari yang paling. Sebagai kerajaan acara pada pagi hari ini, yang akan dikawali dengan kebukaan, sambutan-sambutan, Serta pengarahan yang akan dikawali dengan stasi diskusi dan tempat jawab, dan dari dengan pembacaan ilmu. Mengambil kegiatan pada pagi hari ini untuk belajar kegiatan, Marilah kita bersama-sama membacakan basmata. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Setiap hari yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Tokwari Adi Adi Ades. Paling persilahkan kepada yang tergormat Prof. Dr. Tokwari Adi Ades. Terima kasih. 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 karena roma pembangunan ini pernah menalam masa apa? di tahun 2002, tahun 2002 kenapa masa? tapi suami disini semua sudah mengidentifikasi masa penelitian apa? penelitiannya adalah ketika ada dengasi dan ketika masa pendiri kepada masa 10 Agus dimana disini mungkin tidak cukup akurat dan ada penjagaan kekuasaan di tanah asas pembangunan jadi di tanah tugas pembangunan tanpa atau memiliki tugas pembangunan malah di asas sehingga orang malah di asas termasuk oleh LDSI belastik misalnya tidak boleh masuk akus dan saya ada penelitian yang akan diangkat oleh Pak Iwan Bapak Patrisio yang memiliki tugas pembangunan tersebut ketua ini adalah dan ini adalah gendir dan bahagia namun tidak terhasil tanpa kekuasaan waktu itu menggantai untuk berdangkai dengan kekuasaan nah apapun itu ada presentasi kekuasaan di tanah kekuasaan nah sejak tahun setelah ini bukan selesai dan alhamdulillah bersamaan dan bersamaan dan bersamaan dan kekuasaan dan kekuasaan alhamdulillah selesai jadi saya memperolehkan kasih yang keluar dari makam aku dan masyarakat itu masih masyarakat nah tahu bagi kekuasaan maara kekuasaan di tersebut dimana kita dalamnya mengatakan prinsip distribusi kekuasaan jadi yang lainnya kekuasaan tersebut tentang satu orang dibagi-bagi jadi sekarang ini kekuasaan itu menggunakan kekuasaan 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 di mengawas kekuasaan kekuasaan di pemimpinan di pemimpinan jadi di dalam sistem ini tidak ada organisasi yang apapun pemimpinan tidak cenggeru menjalankan kekuasaan dan kita tahu atau kita tahu setiap organisasi itu cenggeru memperoleh kekuasaan dan setiap perkuasaan itu perkembangan 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 status quo nah perkembangan karena kita membangun sistem kita tidak berdasarkan krisis 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 tentu ini jadi kami disini sangat terpisah dari lebih buruk daripada ITP, lebih buruk daripada UPI di Balu jadi sekarang lebih bisa dengan rektor dan Alhamdulillah sekarang harusnya berhubungan 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 karena akan sejati-hubungan Alhamdulillah sejauh-jauh itu situasi yang paling baik dan kami selalu berapat punya kompetensi karena apa yang penting di PMS berakhir akan berluar ke LMI ini Insya Allah kami yang ada di sini sekarang ini belajar dari segala dan menjalankan akurat-akurat yang memungkinkan emang ini tetap survive dan makin maju dan lebih berjaya dan untuk itu akan menunjukkan krisis-krisis di Universitas Menteri agar menjadikan akuntabilitas akuntabilitas objektif dan akuntabilitas suci dan dengan 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 Bapak yang kami mohon memuatkan agar tentabilitas pengelolaan memiliki masyarakat ini makin berbagi, makin beramah, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas setiap Indonesia terima kasih Terima kasih. 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 Saya menjadi apa ya Maka Untuk perpujudan itu bagaimana Dan sekali lagi Ini peran Perpujudan ini khususnya Para dosen Jadi Maju tidaknya perpujudan ini Itu selain dari Pihak Gayasan Kemudian struktural Kalau saya melihat Faktor dosen ini Menjadi faktor yang Paling berguna di antara Ketika faktor yang itu Dosen-dosen yang seperti apa Yang betulnya yang memiliki Pertua dunia ini Memiliki bisnis Saya selalu katakan Kalau dosen Disipati sebagai sambilan Maka Sulit untuk Memiliki Karena itu harus dipercaya Regenerasi dosen-dosen tetapnya Ya ini nampak ini Mungkin ada Sikipatiknya Saya sampaikan Tapi Kebenaran yang harus Kita sampaikan Karena saya mencintai Sikipatik Walaupun sebagi orang-orang Sikipatik Bersama painted Dia yang akan berukur kepada masyarakat, penulisan-penulisan masyarakat. Nah, oleh karena itu, itulah kenapa kebijakan kemungkinan itu menetapkan indikator pertama adalah berapa banyak persentase penulisan yang mendapatkan pekerjaan dalam kurung-waktu uang dari satu tahun. Nah, ini nanya kalau kepala energi maka juga lalu berjalan. Jadi, kita mengetahui apa yang menjadi visi dari teman-teman. Jadi, indikator diletakkan pertama itu, mohon maaf, bukan APK. Kalau APK itu gampang. Sebenarnya, bukan asas sebesar-besarnya. Diupi, asik lo dia sebanyak-banyak. Tetapi, yang terpenting itu adalah keuangan asing lulus. Sekarang, saya sejak ternyata yang mencapai kemarin. Sekarang, diadaan keempat, itu sudah berani mengatakan. Dan selalu menyatakan, PT SIP itu lulusannya. Kalau persentapan di dunia kerja, itu banyak yang tidak kalah. Atau bahkan lebih balas daripada pekerjaan ini. Meskipun perguruan tinggi itu sama besar. Kenapa? Karena banyak perguruan tinggi itu tidak kalah besar. Itu kepalusannya sangat terhadap kualitas dosen. Ada beberapa contoh. Kemudian, yang kedua. Ini benar-benar tadi saya letakkan dosen itu peranan luar biasa. Karena indikator yang kedua, ini menuntut peran seorang dosen. Yaitu, berapa banyak jumlah kewalaian penelitian dan pengabdian masyarakat. Atau kaklir yang berhasil mendapatkan rekod industri secara internasional. Atau diterapkan di masyarakat. Nah, ini lebih banyak. Jadi, memang konsumen sangat. Bagaimana menghampangkan kualitas dosen. Kemudian, perguruan tinggi yang banyak menghasilkan karya. Clear ya? Itu dua hal yang paling. Baru setelah itu pemerintah berbicara tentang angka apaliasi asal. Nah, oleh karena itu, karena kebohan itu yang menjadi sangat penting, maka saya langsung keselainan komentar saya. Kalau profil pacar-pacar saya, nanti itu bapak saya belajar banyak. Tapi, bagaimana pengelolaan perguruan tinggi yang berbeda, supaya tadi bisa sangat konsum menghasilkan lingkusan, dan juga bisa menghasilkan dosa-dosa yang terkarya. Tentu yang pertama, yang pertama dan paling utama, itu bukan hubungan yang sangat berbicara. Tetapi, ada investasi SDF. SDF yang handal, hebat. Ini yang handal, hebat, dan fokus pada pengelolaan tinggi. Fokus untuk kualitas manusan, itu yang diperlukan. Kenapa? Saya suatu pertanyaan. Kalau waktu saya itu riset di luarnya seperti itu, di universitas ketahun, setiap bulan ini, empat sampai dua bulan ini, saya selalu minat. Sensei saya itu, setiap dia ke, itu pertama kali melihat mahasiswa saya ada. Kalaupun tidak ada, ke mana? Sekadang-kadang memambil dan menunjuk, tapi memotivasi kita semua ya. Kalau di universitas, itu masih banyak, justru mahasiswanya yang singgul dosen saya ke mana. Susah sekali waktu itu dosen. Nah, ini memang sangat mendasak. Nah, oleh karena itu, itu perlu dilakukan, apa namanya, semacam pertahanan yang mendasak. Bahwa menjadi dosen itu sudah menjadi pilihan. Ketika dosen itu sudah menjadi sebuah pilihan, maka menjadi dosen profesional atau tidak sama-sama. Kalau ibu bapak pasti mementingkan bisnisnya, dibanding kepentingan menjadi dosen, maka sepaskan bisnisnya. Jadi yang benar, bagaimana Pak? Dosen yang utama bisnis itu satu-satunya. Ya, ada celah lagi lain yang mementingkan bisnisnya. Apakah di bisnisnya kepada mahasiswa? Nah, ini berat. Wah, ini tidak sampai terjadi. Kemarin kami sudah menyelesaikan satu kasus dosen DLSD kita seperti ini. Itu antara ketegasan dan manusia. Tapi karena saya pertama kali, maka kita berikan kesempatan. Ya, kita berikan kesempatan dengan sebuah pernyataan yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu, sekali lagi fokus, kita berikan kesempatan fokus dulu. Kalau perguruan tinginnya maju dan lain sebagainya, ya, banyak sumber pendapatan dan lain sebagainya. Pasti mempunyai sesuatu. Sejahtera itu sepertinya, teman-teman, segera, Kali saya memang berbeda. Sama sekali juga menuntur dari tingkat makhlil dan hitam dunia. Tapi, betul-betul melihat sejauh mana kita yang bersama-sama. Itu menurut saya nikmat. Karena kalau perkara apa yang kita makan, dari waktu bisnis, dari beberapa tahun, begitu sama, nikmatnya sama juga diri. Sama. Pada saat naik motor, dunia kedaerangan, kemudian ada beraih ke organisasi lainnya, itu sebenarnya sama-sama. Rasanya sama. Nah, tentu yang terpenting adalah, bagaimana para dosen investasi SDF ini, dosen-dosen yang ada di sini, itu harus sekali lagi memiliki siapannya. Bukan hanya sekedar menjalankan kewajaban di mahasiswa, tetapi memberikan kepentingan. yang tentu ada komentar yang ada di hadir. Kesempatan untuk bersama-sama memasaknya, supaya semakin banyak mahasiswa, kemudian dilakukan treatment kepada mahasiswa yang masuk, supaya nanti itu menurusannya berkualitas. Nah, investasi SDF itu saya bilang ada tiga aspek. Pertanyaan ini pas yang segini, saya tidak tahu, tidak benar. Dari pertanyaan yang satu-satu saya salahkan. Yang pertama adalah kuantitas ini, Bapak. Pak Kurayasok, Ibu Ketua Istiwa, kuantitas. Jadi jumlah dosen ini memang harus cukup. Harus cukup. Cukup dan misalkan itu sebagai kursi. Sehingga pendamping kepada mahasiswa itu terjawab. Jadi mahasiswa sudah dibiarkan, tapi betul-betul dilakukan pendapatan. Itu harus berkualitas. Karena sekali lagi di era indekalian ini, perang dosen itu bukan hanya sebagai seorang mentor, tetapi kursinya banyak, menjadi fasilimator. Pertanyaan pasti mentor, kemudian menjadi fasilimator, motivator untuk mahasiswa, menjadi innovator. Jadi komplit. Jadi dosen ini, saya bilang adalah, namanya tidak bergerak. Makanya kalau sudah jadi profesor, itu disebutnya adalah guru dosen. Karena punya panggung jawab yang sangat besar. Banyak orang mengatakan dari dosen itu mudah eksistir dan secara waktu dalam penyelesaian. Tapi sebenarnya tuntutannya tidak berbeda. Jadi fleksitirnya itu tidak hanya digunakan untuk kepentingan secara tiba, tapi itu kepentingan mahasiswa. maka kuantinya harus cukup, hasilnya harus cukup, antara dosen dan dosen. Baru yang kedua, secara kuantitas dan kualitasnya juga harus memanjari. Tentu ukuran dosen yang berkualitas itu menurut saya dua sesuatu. Kualifikasinya dan juga karunnya. Kualifikasi. Nah ketika dosen-dosen di sini, berapa banyak yang sudah dibuat eksistiru profesor? Yang sudah S3, yang berburu di sini, berapa banyak? Dua saja. Mau tiga. Ini yang harus dikualitas. Kualifikasi harus. Sekarang ada beasiswa, bahkan kamu lalu beasiswa yang dibutuh di step LPDV itu kekurangan penyakit. Terus ini juga kan, kita mendapatkan kuota yang cukup banyak. Jadi, saya pernah minta pada saat saya jadi kepalaku perencanaan itu, adalah BFO untuk diaksesua yang dibutuh di step LPDV. Eksekusinya itu dilakukan dari Suwati, IJT dan IJT. Nah itu, ruang untuk, ya, meningkatkan kevalifikasi itu, ya, melalui diaksesua yang dibutuh di step LPDV. dan itu boleh didangani. Itu Bapak mau izin belajar, dan lain sebagainya, bagi yang PMS. Lalu yang di dosenol PMS, itu lebih belajar. Biasanya minta rekomendasi dari Bapak. Saya perbunyai, kalau ada surat maksud saya, itu sepertinya, minta rekomendasi sekolah, saya hampir tidak ada. Kalau orang tidak ada. Karena sampai saya senangnya, kalau pekerjaan diri itu, mau investasi eksperimen dari sisi sekolah rekomendasi. dan lain sebagainya. Misalkan Bapak itu, itu pokoknya, kita jolong, sukur-sukur, ya, ditambah untuk akselerasi, itu, kalau ada sebuah-sebuah-sebuah-sebuah yang lain. Banyak sebuah yang ada. Jadi, beberapa, eh, ketama, ini, itu, para dosen, para kacik, itu, banyak sekali pengalamanan di sisi sekolah rekomendasi. Nah, ini tadi, tiga, ya, ada yang sedang menemukan. Yang sedang, ada, saya yang menghitung, kira-kira, berapa tahun, juga, yang banyak, ya, yang banyak. Kalau dapat, kalau dapat, ini, nah, sukur-sukur, dua, itu, sudah lebih dari, sepuluh, yang tidak berada, tiga, tiga, sejajar, banyak. Itu sudah, sedikit pola awal, ya, sedikit pola awal. Lalu, yang selanjutnya, tentu, harus, harus, harus dari sisi, hari, kalau sudah karir, beliau, untung, perpunyaan ada di sini, Bapak, ya, perpunyaan ada di sini, perpunyaan ada di sini, beliau, kalau soal PO, eh, PO, eh, PO, eh, perpunyaan ada di sini, dengan anggap ribu itu, masternya, ya, yang konsep, ya, pepunya, maka, perpunyaan ini, guna anggil, kalau, kalau takut, ini, tidak pada cepat, ini, saya tidak dapatnya, mungkin, bukan, apa, apa, namanya, tetapi, pasti, pesaratan itu, bagaimana, cara mengenai pesaratan, bisa, perpunyaan, perpunyaan, jadi, demi, gue, lagi, semua, menganggapkan, saya sudah siap semuanya, untuk, jenderal jabatan agar dunia, ketelahnya, pas makan, pas makan, pas makan, pas makan, itu, tapi, lebih pada, menyebabkan, kedekatan, dll, macamnya, tapi, pesaratannya, tidak ada pen, itu, itu, keliru, ya, pesaratannya, cukup, menghancurkan, lewat sistem, tidak ditanya, oh, ini, tidak, saya, saya, rata-rata, saya, tidak, kenapa, ditandakan, karena, pesaratannya, sudah, betul, nah, itu, jadi, kalau, harus, pertanyaannya, dari, 26%, ya, yang, punya, jenderal jabatan agar dunia, enggak ada, semuanya, sudah, minimal, asisten, sudah, semua, kecuali, ini, ini, keren, nah, tentu, harus punya, paket, 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 makasih, paet, emang, na, itu, jeneka, bland. Jadi ketika SPM sudah keluar, maka harus kakak jas. Saya ingin mengambil satu sisi saja kakak jasnya sebenarnya. Kakak jas, salah sebetulnya adalah peribitinya jangan sampai terkembang. Itu yang paling penting. Karena ini peribitinya hanya sangat segeri. Jadi saya ingin mengambil satu sisi saja. Karena semuanya itu berlumah dari peribitinya. Kenapa? Kalau sudah pelat satu semester, artinya capek. Harus usul penerimaan tiga dua. Bicara satu dua. Karena sudah diceriganya. Kalau sudah terkembang, itu sama saja. Kalau dosen, lihat mahasiswa, dosen ke rumah. Tidak. Tidak. Sama. Kelembagaan mereka juga berbicara. Perbualan ini diberi sebuah keren. Aku bukan diberi sebuah keren. Jangan ini memasukkan mahasiswa itu. Tidak jelas. Tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Peribitnya itu kecuriganya. Oleh karena itu, peribitnya itu harus mengerti. Ia akan keren. Itu taat kases yang utamanya sesama saya. Tidak boleh pakai itu. Kemudian, ketika pakai edip-edip-edip, berhati, operator menjadi sistem. Maka saya sedang mengatakan operator itu harus betul-betul orang yang intrusif asal sama ini Karena kadang-kadang sering gunakan saya operator itu satu daripada robot Merasa bisa memasukkan data dari saya Itu pentingnya pimpinan pekerjaan ini harus melakukan pecah-pecah Jangan sampai dari pecah Salah satu instrumen yang penting juga kalau orang-orang yang penting seperti ini Walaupun dia tidak banyak hampir juga bukan itu juga memberikan insetifnya untuk itu Supaya tidak nyari-nyari insetif itu kepat lain Faktor jiragi dan lain-lain itu supaya benar yang penting dimaksudkan Supaya tidak dalam tanda kritik meminta-minta tambahan yang baik Itu menjadi insetif secara khusus Jadi tidak mungkin bisa menarik Kemudian asas yang terbuat tadi sudah disampaikan Jangan sampai terjadi seperti tahun 2022 Itu penting Itu di mana-mana keperluan ini di swasta itu faktor betul Itu kita pandang dia seorang profesor Kalau tidak akan menarik Kalau sudah saat waktu kekuasaan Saat waktu kekuasaan Saat waktu kekuasaan Pertanyaan pribadinya itu lebih tinggi dari pemerintah institusi Pasti musuh Apalagi Apalagi Bunya bisnis saja Bisa musuh Apalagi ini yayasan Yang dalam tanda kritik kita Mensepakatai ini adalah Sosial manusia Sosial manusia Mendapat kembalan dari situ Ya Tetapi Yang terpenting mindset kita Niatnya Itu harus sosial manusia Jadi Ini Saya terbaskan sekali lagi Jadi Kalau Ketua Istiwan Itu berganti Itu hal yang berhasil Maka Kalau saya sampaikan Jabatan Itu bisa berganti Silih berganti Tapi silatuh orangnya tidak boleh berganti Dengan beliau 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 Barang-barang itu Karif Beliau 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 Bantu Tetap berkomunikasi Benar-banyak Ini Kupinya Kupinya Karena memang Kenapa Tidak ada Ijuan Kenapa 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 Kalau ada perbaikan segera laporan, dilakukan dari dunia atau dua pikir dunia itu semuanya harus disetapkan untuk profit menjadi budaya perusahaan. Kemudian yang ketiga itu hak mentuh. Nah bicara paling aku, ini juga yang paling penting ketika sudah kondisinya stabil, biaya selahan, kemudian ikanung perjualan ini, itu sudah menyakit juga ya. Itu sudah satu visi, tidak cukup. Tidak cukup, hujung saja itu mempunyai. Tidak cukup tenteram saja. Tidak. Tenteram tapi tidak apa-apa saja. Tidak ada hasil. Oleh karena itu, sistem penjaminan itu namanya harus baju. SPM harus. Dasarnya apa tadi, maka PT.7 bisa rekakan pertama kali, bukan? Semuanya itu akan dikeluarkan kewabungan PT. Nanti bicara kemudian dalam tentang SPMD, ini bisa ada sesuatu. Kita punya fasilitator-fasilitator-fasilitator SPMD yang sudah handali. Dan kalau si Pak mendutukkan, bisa melindungi pada LHB, kita bisa hasilkan salah satu susu. Ya. Baik, pergurangan ini, pergurangan ini. Tapi, Pak, tapi kami tidak cukup untuk membiayakan. Nah, sudah dari arah itu. Dari arah itu. Dari arah itu. Dari arah itu. Karena sangat kita ingin memilih supaya SPMD ini. Dan terus ya, terus dilakukan. Nah, ini kalau sudah dilakukan, tidak mungkin ibu bapak akan kenaknya yang namanya TMSP. Sebenarnya. Jadi kalau dulu tidak ada akreditasi, tapi kemarin di zaman orang-orang itu terindikasi tidak memiliki salah peringkat akreditasi. Memang, akreditasi insya Allah perbandingan di zaman orang itu tidak akan tetap. Waktu latihan itu tidak wajib setiap rumah. Tapi, karena belum waktu tertentu, itu lembaga akreditasi bisa melakukan SPMD. Nah, supaya SPMD ini kita tetap bangun setiap. Makasih setiap penjaman yang memiliki kami yang harus diperkuat. Sebenarnya ini. Standar pembelajarannya itu. Di dalam perjalanannya ada hal yang diimpuls. Itu hal lain. Tapi standarnya itu harus diperkuat. Kemudian, itu juga dilaksanakan. Lalu dievaluasi, ya. Kemudian ada yang mengontrol, dikendalikan. Lalu dilakukan perbaikan atau peningkatan. Jadi, SPMD. Sekali lagi, bukan hanya perkara kutu yang dibuat sekali. Setelahnya sudah tergantung. Nah, itu harus menjadi seperti itu. Nah, itu kalau sudah betul. Kalau begitu, saya bilang, sudah kami. Ya, itu lah. Baru sekali. Tentu sebelumnya ini bisa terjadi. Siapa yang paling betul. Bukan hanya petual SPMD. Tetapi semua dosa. Itulah kenapa di awal itu saya katakan ownership itu harus diperkuat. Sebenarnya materi saya, kalau SPMD-nya sudah bagus. Makanya, akreditasi atau istilahnya di dalam bahasa digantungan SPMD. Bukan hanya sistem kerja-gantungan SPMD. Itu kompetensi. Saya selalu menyesalkan begini. Saya merasa berdandan orang yang paling laki sebunia misalnya. Jadi, saya berdandan pakai pragu. Pakai skatu. Dan segala macam. Sisir paling klinis. Sudah saya benar. Sudah tetap. Caranya. Diri saya yang paling penting. Tapi, harus dibuktikan. Ditanya oleh pekan-pekan, Pertama, dan Prof. Nyanyi, Prof. Enno. Menilai tingkat gerabia pasal suci hanya di tingkat. Prof. Nyanyi, dan di tingkat gerabia pasal suci hanya di tingkat gerabia pasal suci. Dan di tingkat gerabia pasal suci hanya di tingkat gerabia pasal suci. Jadi, di akhli. Kita jatuh. Itulah akhli yang kita belajar dengan agar yang kita akhli pasal suci. Kalau kami semuanya itu sudah hebat banget. Menurut saya. Portret dari lembaga terbentuk bisa jaduh sepertinya. Siapa yang memotret pasal suci? Mahasiswa. Oh, istifangnya. Pasti berwarna. Sudah. Angka-angka yang dikatakan, walaupun memang sudah terjadi. Kira-kira. Nah. Itu, menurut saya, yang paling penting. Nah, sedikit tentang BPDB. Kenapa BPDB itu penting. Hal-hal teknis ini memang tetap harus dikontrol. BPDB. Kalau seorang pemimpin memang tetap BSD. Cukup tanggung jawab dari A sampai BSD. Bukan untuk mengintervensi dalam konteks. BPDB. Tapi betul-betul untuk memasarkan saja. Contoh. Ketika dapat lebih baru. Sudah diusulkan dulu. Untuk mendapatkan kode BPDB. Nanti, ketika terjadi perubahan bumbu. Atau mengapusisi perubahan bumbu lain. Kalau misal menjadi universitas. Segera-segera dilakukan proses migrasi. Kadang-kadang kalau dikontrol ya. Waktu dikontrol. Terus kepalanya kayaknya seperti itu. Begitu kan ada pengopan dari kama. Seorang itu tergantung. Jadi memang PR. Ada usulan. Keluar SK itu homologis. Tetapi ada implementasi. Dari sesuatu kecerahan. Kan sekarang juga. Ada ruang-ruang. Orang kreasi sangat tinggi. Itu sehingga muncul SK. Terus kepalanya. Itulah kenapa. Dibusulkan itu. Sebelum masuk ke pangkalan BPDB itu. SK-nya itu benar-benar. Ya kan itu salah satu. Yang terjadi. Ini terjadi. Itu merupakan bahaya. Ada satu-satu perubahan ini. Itu. Penggabungan perubahan ini. SK penggabungan yang palsu. Yang terjadi. Sudah tiga tahun. Terima kasih. Bencana itu. Nah. Itu PR. Di sisi raca. Enggak saya ceritakan. Tapi. Itu pentingnya. Itu kepalanya. Harus memastikan semuanya. Pelaburan perubahan itu penting. Ini karena. Ini menjadi. Dataran. Apalagi. Apalagi. Ini tajukannya. Menjadi simpel data. Antara patologi. Data profok pendidikan. Yang mereka sekolah rumah atas. Dengan. Pediatif. Karena. Dari sebagai. Pediatif. Ini. Sudah dikatakan. Sebagai. Penyakit. Ini. Itu yang akan menangit. Proses memenuhi. Sistem-sistemnya. Siapa? Sistemnya. Siapa? Sistemnya. Sistemnya. Maka sekali lagi. Pediatif. Itu adalah. Nyawa. Saya ketika. Seperti dari arah ini. Eno. Cepatnya. Dari sini. Kemudian. Ada yang mempertanyakan. Misalnya dari setor. Satu-satunya. Yang bisa bercerak. Itu. Itu saja, ya Biar timponnya akan lebih panjang dari buat kita itu Kemudian, ya tentu timeline-nya ketika Kalkul rencana sedikit, ya Itu harus segera dilakukan maksimum 2 bulan sejak kuliah yang lain Itu harus dilakukan Kemudian, untuk kelakuran hasil itu Itu maksimum 2 bulan setelah perpuliahan itu Maka timeline-nya juga Biarnya setiap, tapi harus dikongkong Baik, saya kira yang lain-lainnya Itu nanti bisa dibaca ya Selainnya bisa saya Saya ingin Apalagi saya ada satu hal penting Yang ini sedikit inovatif Tapi perlu untuk kita semua mengupdate Kata lingkungan Ajarilah anak-anaknya sesuai dengan zaman Dan mereka hidup di zaman mereka Bukan pada zaman Jadi, kita menganggap Jadi, para dosen memang harus memahami Setiap penerbangan sesuai dengan kebetulan Yang ini bisa dibaca Kira-kira Data menunjukkan Ketua Next slide Itu 27,94% data sensus Menurut kita Itu adalah generasi Z 27% Kalau terkinewangan kita 300 juta Berarti 27% Adalah 2,95 juta segera Itu Generasi Z Usianya sekitar 8-23 tahun Berarti Ini sensus baik Berarti Berarti ini adalah bangsa-bangsa itu bapaknya bukan, itu bapak perlu ajar Apa kesukaan beberapa saja itu kombinasi Untuk para teman-teman lain, dan salah satu yang harus diperluarkan dalam kita Kemudian yang kedua adalah generasi milenial Itu melimbang 25,87% Milenial itu adalah usia 24-39 tahun Jadi kan ada usia yang sudah persegi, itu banyak yang sudah diperluarkan Usia yang masih ada juga, itu banyak Mungkin saya rasa mungkin Itu kenapa kita juga harus memperhatikan bahwa proses pembelajaran itu tidak diperluarkan Maksudnya harus diperluarkan, itu kadang-kadang kenapa yang lupa Kadang-kadang perlu pukar mahasiswa yang bisa dikonsentasi Dan kalau mahasiswa yang lebih hampir Itu walaupaya, karena sumber pengetahuan itu bisa dikatakan Itu tidak diperluarkan Kemudian kalau kegiatan kampus politika, saya kira hasilnya tidak perlu diperlukan Para misalkan itu bisa mengambil opsi yang terbaik adalah Tapi tidak diperlukan Tapi tidak diperlukan Jadi harus dimontor Dimontor Itu yang kita perlukan Kemudian Kami merayakan Banyak sekali sekarang petan-petan perempuan kepent viendo Dan terserah Mungkin ibu-butuhan Sekiranya aku Sudah yah Informasi selalu jika Terangin Dari dari walaupun seorang Sos переп than Web search Karena issue saya LLBP sebagai katalis atau dengan indivitor, itu kalau saya terjemahkan di dalam kanan 3.5, itu dua tangan saja kata-kata. Yang pertama, dalam membutuhkan layanan, kita juga harus sebaik mungkin, secepat mungkin, sepatu takut. Itu katalis atau tidak. Tidak mengharuskan siapa. Pokoknya harus semuanya bisa dilakukan sama. Kemudian ada dua, mana kata-kata kata-kata. Deliver program kepada penggunaan tinggi itu secepat mungkin. Informasi dari pemerintahan itu tidak ada gunanya, disinfati alat ini. Tapi akan mencoba dengan, itu segera kita mempunyai semua. Itu adalah kenapa? Hal-hal yang teman-teman lambat ser, saya ser segini. Supaya penggunaan tinggi itu cepat mendapatkan informasi. Ya, salah satunya, mungkin, juga juga, pergunaan tinggi swastat itu, membutuhkan banyak tiba. Contoh, ya. Kompetisi, kampus swastat. Contohnya, kita buatkan penggantinan penggunaan tinggi swastat. Kemarin-kemarin, sudah ini, sudah hampir begitu. Ya, tahun depan, sekarang. Tapi program-program seperti, Dapatkan penggunaan mahasiswa, Kemudian, Pemidikan 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 Pemidikan. Banyak dimanfaatkan saja, itu. Manggantian Pemidikan itu, mahasiswanya dapat insen. Kalau mahasiswa kita itu, Banyak mendapatkan insen yang tentu, kita semua harus soal. Aneh kalau seorang perusahaan itu sebelum mahasiswa Itulah hal-hal yang ada untuk beberapa tahun Seperti ukuran guna usaha Dan ada juga praktisi mengajar Jadi bapak mau menggait seorang tahun badan usaha Untuk menajar sini Jadi bisa mendatangkan ukuran guna usaha Dan seterusnya Tentu untuk penelitian ibu bapak Bisa mengatakan program kompetitifan dan program ajing Ini agar ada seorang perusahaan Kerenai, yaitu bapak Kerenai, 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 kerenai Ini harus berbuat Program kompetitifan, ajing, kerenai Kerenai, 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 kerenai Seorang kakalisator itu selalu mempermudah perusahaan, tidak memperusulit, mempercepat perusahaan, tidak memengar, dan membuat lebih baik setiap perusahaan, tidak membuat lebih baik. Seorang yang dibutuh pasti sebalik, kalau itu bisa diperusulit, kenapa itu tidak. Kalau bisa itu lambat, kenapa itu tidak. Kita kali satu, lalu satu. Cepat, bagus, satu tambah, itu bagus. Tentu kita juga membayar ini dengan keempatan bahan-bahan yang SDU. Jadi kalau ada satu, dua, harus masih terasa lambat dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang terkenan.